BUS KENDALI MAS JURUSAN JAKARTA MALANG TERBAKAR DI LAMONGAN Diketahui insiden kebakaran yang menimpa sebuah bus antar-kota antar-provinsi terjadi di tepi Jalan Poros Nasional Lamongan Babat, tepatnya di depan Pasar Krul, Desa Sukoanyar, Kecamatan Turi, Sabtu 12 Oktober 2024. Peristiwa terbakar ini menimpa bus kendali mas dengan nopol N7431UA yang dikemudikan Hugianto Ali, warga Kelsawo Jajar, Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Kejadian ini bermula ketika bus nahas jurusan Malang-Jakarta Merak ini melaju dari arah timur ke barat atau dari arah Surabaya untuk menjemput penumpang. Saya perjalanan dari menjemput penumpang dari Gresik, Jekata Sopir Bus Sugianto Ali kepada wartawan, Sabtu 12 Oktober 2024. Saat melintas di depan Pasar Krul, ungkapnya, tiba-tiba ada percikan api yang diduga akibat korsleting listrik pada bagian mesin sebelah belakang. Melihat ada nyala api, saya kemudian berhenti dan saya melihat api semakin membesar, iujarnya. Kemudian, ia meminta semua penumpang untuk turun dan mengamankan barang bawaan penumpang. Setelah itu, bersama kru bus lainnya berusaha memadamkan api memakai alat pemadam api ringan yang ada di bus. Namun, api membesar begitu cepat dan tak bisa dikuasai, Jekatanya. Hugianto mengaku, saat kejadian bus baru terisi tiga orang penumpang. Bus juga berberangkat untuk menjemput penumpang di sejumlah titik yang tersebar. Dari Malang sampai Gresik, tadi baru tiga orang penumpang, eimbuhnya. Untuk memadamkan kobaran api, dua ultimobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi dan langsung berusaha memadamkan api dan 45 kemudian api berhasil dipadamkan dan tinggal menyisakan terangka. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia